Sampai saat ini pemerintah Amerika Serikat masih belum bisa memberikan konfirmasi apakah benar berita mengenai tewasnya Muhammad Gaddafi seperti yang dilaporkan oleh Perdana Menteri, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Libya sementara Muhammad Jibril setelah tewas dalam baku tempur di kampung halamannya di kota Sirt. Sampai saat ini baik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat maupun Gedung Putih belum memberikan konfirmasi tersebut. Menlu Hillary Clinton sendiri saat ini sedang berada di Kabul dan ketika diberitahu mengenai pemberitaan ini komentarnya hanyalah wow, unconfirmed, unconfirmed. Karena memang sudah ada beberapa kali sebelumnya di mana ada laporan mengenai tewasnya atau tertangkapnya Muhammad Gaddafi namun ternyata tidak benar. Reaksi masyarakat Amerika sendiri juga tidak seperti pada saat tewasnya Osama Bin Laden di mana ada luapan emosi sehingga masyarakat turun ke jalan namun dari pengamatan saya di kota Washington DC ini rakyat tampaknya biasa-biasa saja dan meneruskan aktivitasnya seperti biasa dan ini bisa dimaklumi karena rakyat Amerika Serikat tidak memiliki kedekatan emosional atau semacam dendam pribadi seperti yang hubungan mereka dengan Osama Bin Laden. Jadi untuk ke depannya kita bisa memperhatikan ini akan sangat menarik sekali selama beberapa minggu ke depan kalau misalnya memang ternyata Gaddafi tertangkap dan kemudian pemerintah otoritas sementara Libya mulai membangun kembali mulai melakukan rekonsiliasi politik tentunya Amerika Serikat juga berkepentingan untuk tetap terlibat dalam proses tersebut untuk memastikan bahwa Libya tetap stabil dan seperti dikatakan oleh Senator John McCain, anggota Kongres, anggota Senat di belakang saya ini ini hanyalah akhir kalau misalnya memang benar terbukti konfirmasi pemerintahan ini ini adalah akhir dari fase pertama perjuangan rakyat Libya sementara perjuangan berikutnya masih panjang rekonsiliasi politik dan juga mempersatukan berbagai elemen-elemen yang ada di Libya sekarang ini menjadi satu pemerintahan yang stabil. Kembali ke Anda.